Hai tujuan utama jadam adalah mengembalikan pertanian ke petani metode jadam pertanian bisa menjadi sangat murah sepenuhnya organik dan petani bisa sekali lagi menjadi ahli pertanian petani akan memiliki pengetahuan metode dan teknologi bertani ketika pertanian organik menjadi muda efektif dan murah akhirnya bisa menjadi alternatif yang praktis petani konsumen dan ibu pertiwi semua akan bersuka cita dalam hal baru yang luar biasa ini dunia yang ingin kita buka selamat datang di pertanian organik jadam apa yang dimaksud dengan jadam ini adalah kependekan dari nama lengkap dari Korea Jayanul Damun Saramdu adalah nama orang-orang seperti alam kami adalah orang-orang seperti alam yang percaya dan mengikuti kebijaksanaan alam dalam kebijaksanaan terletak jalan menuju hasil tinggi kualitas tinggi dan biaya rendah kami memiliki spesialisasi dalam mencari metode yang memungkinkan bertani dengan biaya sangat rendah pertanian tradisional didasarkan pada akal sehat dan pengetahuan sederhana siapapun dapat mengikutinya dengan mudah semua bahan yang diperlukan tersedia dari dekat dan apa yang tersedia dihargai adalah bagaimana pertanian berbiaya sangat rendah dimungkinkan petani memiliki kendali dan kepemimpinan atas pertanian di seluruh dunia pertanian meninggalkan tangan petani karena perusahaan pupuk dan prestisida mengambil berkendali lebih besar atas hal itu petani sekarang membeli semua kebutuhan pertanian dari pasar berupa benih bibit pupuk pestisida mikroba dan lain-lain yang di masa lalu hanyalah mandiri petani sekarang mengandalkan para ahli memberitahui petani bagaimana menggunakan pupuk dan pestisida apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya apa yang hilang dari petani telah diteruskan ke bisnis kontrol atas pertanian gitu dalam konvensional dan organik sama orang mungkin mengundikan keharmonisan antara petani dan bisnis di masa orde baru ini tetapi keuntungannya tidak dibagikan secara adil melainkan hanya turun ke satu arah selama 20 tahun terakhir jadam telah mempelajari pertanian utar biaya rendah selama 20 tahun terakhir jadam telah mempelajari pertanian dengan biaya yang sangat rendah jadam percaya bahwa pengetahuan ini dapat memajukan kemandirian petani petani tidak boleh lebih banyak menjadi konsumen produk dan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan pertanian mereka perlu merebut kembali apa yang telah hilang pengetahuan keinginan untuk pengetahuan dan mengendalikan nasib mereka sendiri sistem pertanian yang telah berhasil dibangun oleh jadam sangat sederhana dan mudah sehingga dapat diikuti oleh siapa saja bagian yang sangat menarik adalah bahwa biaya bertani akan 10 hingga 100 kali lebih murah daripada bertani konvensional metode jadam melibuti mikroorganisme, pupuk cair, air mineral, tanaman penutup tanah, dan banyak lagi tetapi dua penemuan terbesarnya mungkin adalah bahan pembasah jadam atau disingkat JWA serta sulfur jadam atau JS JWA adalah bahan pembasah atau surfaktan yang ramah lingkungan Anda memerlukan zat pembasah agar zat tertentu benar-benar basah atau melapisi JS atau jadam sulfur adalah pembasah mikuman kuat yang dapat dibuat dengan sederhana kedua input tersebut dapat dibuat oleh petani dengan mengikuti instruksi sederhana keduanya menggunakan bahan yang diizinkan di bawah produksi organik jadam telah memilih untuk tidak mematenkan pengetahuan ini tetapi malah membukanya untuk umum agar semua petani di dunia dapat merasakan manfaatnya DIY atau kepanjangannya do it yourself atau yang mudah dan kasar melakukan sendiri petani akan dapat menghemat biaya besar besar dan sangat besar metode jadam dapat diterapkan di semua jenis pertanian pertanian konvensional hidroponik pertanian komersil perkebunan skala besar jadam telah berada di garis depan untuk membalikan arus zaman kita dimana pertanian diambil alih oleh produsen input dan agen mereka kami ingin membawa pertanian kembali ke petani semua petani dari semua negara harus mengembalikan pertanian mereka orang mungkin mengira ini adalah mimpi romantis para idealis tetapi rahasia besarnya adalah bahwa jalan ini tidak lebih mahal sulit atau tidak mungkin tetapi sebenarnya lebih murah lebih mudah dan lebih efektif daripada pertanian konvensional faktanya kami telah selama beberapa dekade mengembangkan metode pertanian yang menurunkan biaya ke tingkat yang sangat rendah sekaligus meningkatkan hasil meningkatkan kualitas produk kualitas tanah dan keselarasan ekologi disini di pertanian kami yang sangat murah petani dan konsumen dapat saling membantu dan hidup perdampingan sistem jadam telah dibuktikan oleh ribuan peternakan di seluruh tanah air jika tidak berhasil jadam akan binasa tetapi sebaliknya jadam telah berkembang selama hampir 30 tahun dan sekarang diundang dari seluruh dunia sistem jadam terus berkembang ini bukan hanya tentang teknik itu adalah metodologi prinsip filosofi atau lebih tepatnya semangat siapa saja yang setuju dapat bergabung dengan gerakan ini siapapun yang bergabung dengan gerakan ini dapat berbagi dan berkontribusi orang tidak boleh berusaha untuk memonopoli pengetahuan melainkan untuk saling berbagi dan terbuka juga seseorang harus ingat untuk menyerupai menghormati dan mencintai alam daripada menaklukkan menghancurkan dan mengeksploitasi ada banyak hal yang bisa dipelajari dari alam daripada yang bisa diajarkan oleh guru manusia makna pun inilah perjalanan pertanian jadam saya memiliki empat pengalaman hampir mati sebelum menyelesaikan sekolah menengah saya hampir tenggelam seluruh tubuh saya tiba-tiba menjadi lumpuh saya terserang demam berdarah dan saya mengalami pecahnya kemudian ketika saya bergabung dengan militer saya ditugaskan ke pasukan khusus dimana pelatihan itu memberi saya pemahaman yang jelas dan meyakinkan tentang garis tipis yang memisahkan hidup dan mati sekarang saya akan menjalankan jadam saya berkendara 70.000 hingga 80.000 km setiap tahunnya jarak yang setara dengan dua lingkaran di seluruh dunia saya telah melihat banyak kecelakaan dan saya sendiri terlibat dalam rollover yang serius saya telah hidup dengan bau kematian ini menedihkan tetapi itu memberi saya pelajaran saya memperoleh kebiasaan untuk tidak mempertahankan apa yang saya miliki saya memilih untuk tidak mematankan pengatuan saya tetapi untuk berbagi dengan orang lain sehingga terutama mereka yang miskin dan terpinggirkan dapat memperoleh manfaat tapi jalan berbagi ini memilih untuk berangkat dari kekayaan saya dan keluarga saya hidup melalui masa-masa yang sangat sulit selama ini dua pahlawan memberi saya kekuatan Yesus Kristus dan Karl Mark saya suka dua pria hebat ini untuk waktu yang lama saya telah mempelajari kitab suci selama bertahun-tahun saya mengulangi membaca biografi Mark keduanya mungkin tampak sangat tidak berhubungan tetapi bagi saya mereka menyatu dalam harmoni yang sempurna karena mereka sama-sama mencintai kemanusiaan dan saya bertemu Gustavo Guitares dan Leonardo Boff melalui buku Teologi Membebasan Mengilhami Saya buku berjudul Kami Minum Dari Sungur Kami Sendiri memberi saya visi yang jelas dalam waktu saya mengembara Teologi-ekologi Boff adalah titik balik dalam hidup saya saya memilih untuk meninggalkan universitas dan memulai pertanian organik betapa saya ingin dengan jelas momen pilihan itu 28 tahun yang lalu saya bertekad untuk menyelamatkan pertanian dari eksploitasi modal dan membawa pertanian kembali ke petani dan membawa pertanian kembali ke petani dan membawa pertanian kembali ke petani kami kembali ke petani jelas